Intro Salam cinta dan cahaya, senang sekali saya dapat kembali menjumpai sahabat-sahabat kriya yoga nusantara dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pendahuluan dari teknik satu jiwa. Teknik satu jiwa adalah salah satu teknik yang ada di pelatihan kriya yoga nusantara tingkat 2. Bagi teman-teman sekalian mungkin ada yang dulu pernah mengikuti pelatihan kriya yoga nusantara tingkat 1 dan pernah mendapatkan aktifasi atau inisiasi dari teknik amrita nadi ridayah sakti tentunya tahu apa yang dinamakan pusat sang diri sejati yang ada di dada kanan. Pusat sang diri sejati yang ada di dada kanan dimana jalurnya dinamakan amrita nadi dan pusat sang dirinya dinamakan ridayah sakti ini merupakan salah satu dari cakra esoteris atau cakra rahasia. Berbicara soal cakra kita tahu ada tujuh cakra mayor mulai dari cakra dasar sampai dengan cakra mahkota. Cakra mayor adalah cakra utama atau cakra yang umum diketahui oleh masyarakat luas. Cakra sendiri berasal dari bahasa sans sekerta yang berarti putaran atau roda atau pusaran dari pusat-pusat energi yang ada di dalam tubuh. Tubuh manusia bukan hanya tubuh fisik saja ya yang kita lihat ini yang kasat mata tapi kita juga punya lapisan-lapisan tubuh lain ada tubuh astral, ada tubuh etheris, ada tubuh mental, ada tubuh kausal atau yang lebih dekat dengan sang jiwa itu sendiri yang sangat dekat dengan kesejatian kita sendiri. Nah cakra-cakra ini terdapat di tubuh etheris atau tubuh energi kita dimana di dalamnya juga terdapat saluran-saluran energi yang disebut saluran meridian atau jalur meridian yang sudah dikembangkan di pengobatan China seperti akupuntur dan lain sebagainya. Juga kita tahu mengenal istilah-istilah nadi, susum nanadi, ada ida, ada pinggala nah semua itu ada di tubuh etheris atau tubuh energi, tubuh halus kita yang mungkin secara kasat mata tidak bisa terlihat ya kalau secara kasat mata gini kita hanya bisa melihat organ-organ fisik mungkin yang terlihat ya seperti mungkin tangan, seperti kaki, seperti wajah, rambut dan sebagainya tapi kalau di dalam tubuh energi atau tubuh etheris itu memang tidak kasat mata cakra-cakra atau jalur-jalur yang saya sebutkan tadi tetapi bagi orang-orang yang memiliki ketajaman mata batin atau yang disebut kelarifoyan itu semua dapat terlihat jadi ini memang nyata, memang ada tapi tidak bisa terlihat secara kasat mata demikianlah dengan cakra-cakra tersebut kembali lagi ke teknik satu jiwa dada kanan atau pusat sang diri sejati merupakan salah satu cakra rahasia di luar dari cakra-cakra mayor atau cakra-cakra utama yang tadi sudah disebutkan ya dari cakra dasar sampai cakra mahkota pusat sang diri sejati ini ada di dada kanan dan ini sudah dikembangkan banyak sekali terutama oleh aliran ramana maharisi kemudian juga banyak aliran-aliran jenana yoga yang memahami ini karena memang sudah tercatat di kitab-kitab suci kuno di zaman dahulu kala bahwa pusat sang diri sejati ada di dada kanan apa tujuan kita melatih Amrita Nadi Hridaya Sakti dan juga satu jiwa yang merupakan teknik tingkat lanjutan dari Amrita Nadi Hridaya Sakti jadi satu jiwa ini merupakan teknik tingkat lanjutan atau teknik advance teknik yang lebih mahir lagi dari pusat di dada kanan dimana kita akan melatih teknik ini dan kita akan mengakses pusat-pusat yang ada di dalam tubuh kita bukan hanya di dada kanan saja tapi ada beberapa titik-titik rahasia yang lain tujuan kita melatih teknik ini tentunya adalah untuk mengenal kesejatian kita untuk supaya kita lebih bisa mengalami kesejatian kita semakin kita menyadari bahwa kita ini bukan hanya tubuh fisik tapi kita juga adalah sang jiwa yang disebut sebagai self atau sang diri sejati tersebut pada teknik Kriya Yoga Nusantara I Amrita Nadi Hridaya Sakti ada beberapa titik yang diakses ya selain dada kanan juga tentunya ada anahata jalurnya ya dari dada kanan ke anahata kemudian dada kiri, kemudian melengkung ke belakang ada cakra tenggorokan belakang, medula oblongota nah medula oblongota ini yang di Kriya Yoga sering disebut sebagai portal tempat masuknya energi adalah di batang otak di medula oblongota ini istilah medisnya juga bernama medula oblongota ya kemudian juga melewati bindu, cakra mahkota, cakra 12 itu adalah jalur Amrita Nadi-nya sedangkan pusat sang dirinya disebut Hridaya Sakti sedangkan pada teknik satu jiwa yang lebih maju yang lebih advance, yang lebih canggih lagi yaitu tingkat mahir ini ada beberapa titik-titik tambahan yang kita latih bukan hanya dada kanan saja bukan hanya dada kanan yang ada di atas tapi juga dada kanan bawah kemudian bukan hanya dada kiri atas saja tapi juga ada dada kiri bawah jadi dada kanan atas, dada kanan bawah dada kiri atas, dada kiri bawah kemudian juga ada tambahan kita juga melatih solar plexus kalau dada tengah atau anata tentunya pasti dilatih dan juga jalurnya yang lain adalah kurang lebih sama dengan Amrita Nadi-nya Hridaya Sakti tapi ada beberapa titik tambahan penyempurnaan dan juga kita melatihnya mempergunakan teknik pernafasan seperti pranayama dimana titik-titik tersebut atau cakra-cakra esoteris cakra-cakra rahasia di dalam tubuh kita itu akan kita akses dan kita latih dengan mempergunakan nafas dimana kita tahu nafas atau prana atau teknik-teknik seperti pranayama ini memang berguna untuk membangkitkan pusat-pusat energi yang ada di dalam tubuh jadi dengan dibantu nafas dengan dibantu teknik sejenis pranayama kita akan mengaktifkan pusat-pusat di dalam diri kita berbicara tentang pusat-pusat yang lain di dada kanan atas dan bawah itu ternyata selain dari aliran yoga sendiri juga dikenal pusat-pusat energi atau cakra-cakra esoteris ini pada aliran sufi atau islam esoteris ada ajaran dari Lataif Sufi yang juga mengaktifkan titik-titik ini jadi kalau kita lihat disini sangat menarik sekali karena ajaran dari garis Ramana Maharishi yang ada di India ternyata sinkron dengan ajaran esoteris Islam Sufi ini adalah ada sinkronnya disitu ada pertemuan disitu padahal kalau kita lihat itu dari dunia yang berbeda dari esoteris Hindu katakanlah begitu esoteris Islam ternyata memiliki pertemuan ada benang merah yang bertemu di dada kanan pada Lataif Sufi juga dilatih teknik-teknik seperti itu ada dari kanan atas bawah yang juga disebut roh ya roh kurang lebih kalau penjelasan dari roh sendiri pada Lataif Sufi kurang lebih sama dengan penjelasan pada pusat sang diri sejati itu sendiri kemudian dada kiri adalah kalp atau kalbu dimana itu memang harus lebih sering dibersihkan tempat banyak kotoran hati adalah disana karena itu pada teknik satu jiwa kalau teman-teman mulai mempelajari tekniknya nanti setelah mendapatkan aktifasi pada Kriya Yoga Nusantara 2 jika mengikuti pelatihannya akan tahu bahwa titik kalp yang memang perlu banyak dibersihkan atau kalbu itu sendiri tempat banyak kotoran-kotoran hati itu pada teknik putaran nafasnya pada satu nafas itu kan diputar ya titiknya diaktifkan dan diputar itu untuk dada kiri sendiri atau dada kiri bawah tepatnya itu dilatih sampai dua kali maksud saya adalah dalam satu sesi atau dalam satu siklus itu titiknya disentuh sampai dengan dua kali atau diaktifkan sampai dengan dua kali menjelaskannya dengan bahasa kata-kata mungkin agak sulit karena memang lebih mudah untuk mengalaminya sendiri untuk mengerti tekniknya dengan mengalaminya dan pengalaman akan berbicara lebih banyak tentunya dibanding keterbatasan kata-kata nah seperti itu jadi teknik ini memang luar biasa sekali karena ada pertemuan di sini dan pengembangan di sini saya juga mengembangkan teknik ini memang dari Amrita Nadih Ridayah Sakti yang begitu saya dalami kenapa? karena saya telah mengalami sendiri kebangkitan dari dada kanan setelah dada kanan aktif setelah saya memperoleh aktifasinya dari para guru-guru saya yang non-fisik ya pada guru-guru yang tak terlihat lah mengaktifkan dada kanan saya kemudian kebangkitan sang jiwa ini yang membuat kita akhirnya menjadi mengerti jati diri kita kemudian sang jiwa ini yang akan menjadi guide akan menjadi pembimbing pribadi kita untuk mengikuti jalan hidup kita ke depannya dan seterusnya seperti apa dimana kita akan lebih memahami kesejatian nah inilah pentingnya bagi kita untuk mengenali sang diri ini kemudian setelah sang diri ini dikenali terserah kita apa yang mau kita lakukan apa yang kita cita-citakan apa yang keinginan-keinginan kita apa yang ingin kita lakukan dalam hidup ini akan lebih mudah terwujud jika kita mengetahui kehendak dari sang diri sejati jadi sang diri ini sudah memiliki rencana-rencananya plan-plannya pada tubuh fisik kita nah dengan mensinkronkan atau menyambung tubuh fisik dengan sang jiwa ketika fisik dengan sang jiwa ketika pribadi rendah dengan pribadi tinggi ini sinkron dia bertemu dia bersatu dengan terutama yang awalnya adalah mengaktifkan dada kanan ini kemudian segera rencana-rencana sang diri sejati ini dapat teraktualisasi semuanya dapat menjadi terrealisasikan di alam yang fisik ini di alam tiga dimensi karena sang diri sejati berada di dimensi lima dimana fisik berada di dimensi tiga nah untuk membuat sinkron untuk membuat keselarasan dimana keduanya bisa menyatu diperlukan latihan-latihan salah satunya adalah latihan dengan satu jiwa atau Amrita Nadi Ridayah Sakti begitulah kira-kira penjelasan untuk teknik satu jiwa ini dimana ada pusat-pusat energi rahasia yang dibangkitkan dan ada titik-titik tambahan dimana kita akan melatih dada kanan atas dada kanan bawah dada kiri atas dada kiri bawah kemudian juga solar plexus juga dilatih kita tahu solar plexus sendiri adalah tempat kekuatan untuk kekuatan kehendak willpower juga ada hubungannya dengan alam gaib alam astral itu juga terhubung juga di solar plexus ini juga dilatih dalam teknik satu jiwa dan tentunya yang paling luar biasa dari teknik ini kita memakai mantra ada satu mantra luar biasa yang nanti akan diberikan pada saat inisiasi dan aktifasi dari teknik satu jiwa ini sendiri dan juga teknik satu jiwa ini adalah teknik yang luar biasa karena dia selain dikenal di garis ramana maharisi yang kita tahu aliran junana yoga ini memang mengetahui rahasia dari dada kanan ini yang awalnya terdapat dari kitab-kitab kuno bahwa memang pusat sang diri sejati ini ada di dada kanan dan dimana ternyata pada aliran latayf sufi ini juga dilatih tapi kalau kita bicara tentang latayf sufi memang ada beberapa aliran ya ada beberapa aliran aliran tentang dimana pusat akhir dari sebuah latihan meditasi tersebut ada titik pusat akhirnya ada beberapa aliran tapi untuk satu aliran khusus yaitu aliran dari Syekh Siti Jenar adalah sama dengan garis ramana maharisi atau junana yoga yaitu di dada kanan jadi berawal di dada kanan dan berhenti di dada kanan karena dikatakan bahwa jika kita mengakses dada kanan jika dada kanan kita bersih berkembang kemudian aktif dan pusat sang diri sejati kita terbuka dan kita selalu dalam keterhubungan dan koneksi yang luar biasa dengan diri sejati kita dengan sang jiwa itu dikatakan kita dapat menjalani kehidupan itu seperti samadhi dalam sehari-hari bagaimana kita menjalankan kehidupan ini di titik samadhi samadhi tapi kita tetap bisa beraktifitas seperti biasa jadi untuk samadhi sendiri mungkin istilahnya ada yang sudah paham mungkin ada yang masih bertanya-tanya apakah samadhi itu samadhi sebenarnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya lagi-lagi kata-kata tidak akan cukup ya karena samadhi ini adalah satu keadaan luar biasa yang sebenarnya melampaui kata-kata tapi akan saya coba menjelaskannya dengan bahasa yang paling sederhana samadhi adalah keadaan perluasan kesadaran ketika kita berada di tanpa keadaan no mind atau tanpa pemikiran tanpa pikiran-pikiran yang mengganggu otomatis dualitas pun di sana sudah tidak ada lagi semuanya tenang, damai penuh dengan blissful dalam kebahagiaan yang sejati atau lebih tepat dikatakan kedamaian yang sejati karena kalau kita bicara kebahagiaan nanti akan ada lawannya kesedihan dimana dunia ini adalah alam yang dual kan dualitas kan dimana kita bisa aja pagi ini kita bahagia terus tiba-tiba ada kejadian yang tidak mengenakan nanti sorenya sudah sedih lagi sedih bahagia lagi seperti kita berada dalam pendulum karena memang sifatnya dualitas karena selalu berlawanan ada pagi, ada malam ada tawa, ada tangis ada bahagia, ada kesedihan jika kita terombang-ambing di dalam alam dualitas kita akan juggling terus kita tidak akan bisa mencapai keadaan di tengah keadaan stabil yang itu adalah kedamaian sejati atau blissful atau samadhi tersebut keadaan terjaga keadaan luar biasa dimana kita bisa merasa terus dalam penyatuan dengan semesta itu yang dialami oleh orang-orang yang telah tercerahkan nah kuncinya untuk dapat memasuki ke state itu ke keadaan itu seperti apa? pertanyaannya kan seperti itu teknik apa? meditasi yang bagaimana? apakah kebangkitan kundal ini cukup? atau ada teknik-teknik meditasi yang lain? dari zaman dahulu kala para praktisi, para meditator, para yogi mencari kita ingin tahu bagaimana sih caranya kita bisa mencapai kebahagiaan sejati kedamaian sejati samadhi state yang luar biasa yang telah dicapai oleh para master para pendahulu kita yang telah tercerahkan kita mempelajari banyak teknik kita mencoba banyak teknik kita meditasi dengan berbagai macam cara dan memang ada banyak cara dan setiap orang tentunya pada akhirnya akan menemukan caranya masing-masing bagi saya cara untuk memperpanjang samadhi untuk mengalami samadhi yang lebih permanen adalah rahasianya di dada kanan ya kundal ini memang penting ya kebangkitan kundal ini naik melalui jalur tulang belakang susumna yang tadi sudah dijelaskan di awal ya jalur susumna ada di tubuh etheris salah satu jalur susumna salah satu jalur yang ada di tubuh etheris itu adalah jalur susumna yang ada di tulang belakang ketika kundal ini naik dari perinium dari kelenjar perinium di bawah naik melalui jalur susumna tulang belakang sampai ke medula sampai ke mata ketiga membuka cakra mahkota ya kita memang bisa mencapai samadhi kita bisa mencapai keadaan luar biasa itu itulah yang coba dilakukan oleh kundal ini ya bagi teman-temannya yang meditasi sudah cukup lama sudah mendalami meditasi tentu sudah mengalami perjalanan dari kundal ini itulah yang dilakukan kundal ini menjebol terus naik jalur susumna kita terus dia dijebol naik seperti dibor naik sampai ke batang otak medula oblongata terus saja bekerja di pusat-pusat kepala sampai kadang-kadang ada berbunyi keretak-keretak sampai terasa panas dingin luar biasa terus itu yang dilakukan oleh si kundal ini sampai dia pada suatu hari bisa menembus mahkota terbukalah semua mahkota terbukalah kelopak lotus di mahkota ribuan lotus di mahkota dan terjadilah pencerahan atau samadhi dapat dialami itu perjalanan kundal ini yang mungkin sudah diketahui oleh banyak praktisi kundal ini hari ini tetapi pertanyaannya mengapa banyak orang yang kita bisa merasakan state yang dalam meditasi yang dalam samadhi yang dalam dalam meditasi kita tapi begitu meditasi kita berakhir kita kembali ke aktivitas kita sehari-hari kita mengalami keadaan-keadaan dalam kehidupan ini yang up and down pagi, siang, tadi sedih, senang dan itu dan sebagainya itu tiba-tiba samadhi kita bisa goyang kita tidak bisa memperpanjang samadhi kita maka dari itu oleh para pendahulu para master pendahulu kita diberikan rahasia satu rahasia lagi untuk memperpanjang samadhi kita adalah di dada kanan adalah di pusat sang diri sejati ketika dia diaktifkan dengan latihan-latihan meditasi salah satunya Amrita Nadi Hridaya Sakti di KYN 1 juga tentunya di satu jiwa yang ada di KYN 2 ketika dia aktif secara otomatis dia akan hidup lalu ketika dia hidup nanti kundal ini yang tadi cerita kundal ini yang di cakra mahkota itu dia akan mencari jalannya melalui jalur-jalur yang sudah dibukakan tadi Amrita Nadi titik-titik latayf dan sebagainya sampai dia akhirnya bisa parkir lagi di dada kanan dan ketika dia si kundal ini itu dari mahkota dia parkir di dada kanan itulah yang dinamakan samadhi yang lebih permanen kita akan mencapai kebahagiaan samadhi yang permanen blissful total di situ itulah rahasianya teman-teman jadi teknik satu jiwa ini adalah pendalaman lebih jauh untuk kita bisa mencapai titik yang tadi sudah disebutkan titik samadhi yang lebih dalam samadhi yang lebih permanen pencerahan yang lebih langgang dimana kita bisa menjalankan kehidupan kita sehari-hari di era yang sekarang ya di jaman milenial ini jamannya anak-anak milenial dimana kita bisa tetap berpartisipasi sehari-hari di kehidupan tapi kita bisa dalam keadaan yang samadhi dimana kita bisa membawa pencerahan yang tadinya mungkin kita pikir sifatnya jauh di langit atau hanya orang-orang tercerahkan tuh hanya ada di gunung-gunung atau di tempat-tempat sepi di hutan-hutan tapi kita membawa keadaan tercerahkan membawa keadaan sang buddha membawa keadaan samadhi turun di dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam pekerjaan kita sehari-hari apapun profesi kita itu adalah goal yang ingin dicapai dari teknik-teknik yang ada di Kriya Yoga Nusantara tentunya dan yang lebih khususnya tentunya adalah teknik satu jiwa dimana pendahuluan yang saya berikan adalah seperti yang sudah disampaikan untuk tekniknya lebih jauh tentunya tidak bisa dibahas disini karena kalau menyangkut teknik tentunya kita harus mengalami ya ada latihannya ada juga mantra yang harus dibacakan ada aktifasi, ada inisiasi yang harus saya berikan kemudian ada meditasi bersama yang harus kita lakukan dan tentunya itu bisa dilakukan jika teman-teman mengikuti pelatihan Kriya Yoga Nusantara untuk satu jiwa ada di Kriya Yoga Nusantara tingkat 2 dan untuk teman-teman yang mungkin sudah bergabung karena sebenarnya video ini saya buat untuk teman-teman yang sudah bergabung ya karena tepat di tanggal ini minggu depan itu ada pelatihan KYN 2 untuk angkatan yang terbaru dan saya mencoba membuat video Youtube ini untuk melengkapi materi-materi yang sudah ada biasanya teman-teman dapat bimbingan audio dan juga sudah ada materi-materi yang tulisan ya yang skrip dan juga ada buku panduan saya ingin melengkapi lagi pemahaman teman-teman untuk materi teknik satu jiwa yang merupakan tingkat lanjut atau tingkat advance tingkat yang lebih mahir dari Amrita Nadih Ridayah Sakti saya lengkapi lagi dengan adanya video Youtube ini semoga bisa memberikan wawasan yang lebih pemahaman yang lebih jauh lagi di pendahuluan teknik kita di teknik satu jiwa di KYN 2 dan semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat bisa melatih tekniknya dengan baik dan bisa mendapatkan apa yang ingin dicapai yaitu bisa menjadi lebih bahagia bisa menjadi blissful bisa merasakan samadhi yang total yang lebih permanen di dalam kehidupan sehari-hari terima kasih itulah yang bisa saya sampaikan untuk teknik satu jiwa pada kesempatan kali ini saya Yvonne Sutrisna salam cinta dan cahaya selamat menikmati selamat menikmati ... ... ... ... ... ... ... ...